Faktadata Dunia di masa depan diprediksi akan makin rakus mengonsumsi energi. Apalagi Indonesia yang jumlah penduduknya ditaksir mencapai lebih dari 282 juta orang di 2025. Mereka masih akan terpapar lebih dari seribu juta metrik ton emisi gas rumah kaca bila peralihan keenergi baru dan terbarukan tidak serius dilakukan. Tahun 2020, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus penduduk dengan pertumbuhan penduduk 1,33 persen selama periode 2010 sampai 2018 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 ketika sensus diadakan diperkirakan mencapai 271 juta jiwa. Adapun di 2019 ini jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 266 juta jiwa dan diprediksi akan berlipat menjadi 282,45 juta jiwa di 2025 dan 305,7 juta orang pada 2035. Namun sejumlah masalah masih menjadi persoalan diantaranya soal pengembangan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia memang masih menggantungkan energi utamanya pada batubara. Kementerian Energi menyebutkan batubara masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia hingga 2050. Alasannya batubara masih menjadi energi termurah saat ini. Ini mengapa kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga uap terus bertambah tiap tahun. Sumber energi lama seperti minyak mentah, gas alam, dan batubara masih menyuplai lebih dari 2 per 3 kebutuhan energi. Ini akan menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 1.008,5 juta metrik ton pada 2025 dan 2.218 juta metrik ton pada tahun 2050. Melihat proyeksi penduduk Indonesia, sama artinya sebanyak 282 juta penduduk masih akan menghirup polusi dan terpapar emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 1.000 juta metrik ton pada 2025. Setiap penduduk akan terpapar lebih kurang 3,5 metrik ton emisi karbon dioksida pada 2025. Dalam peta jalan atau roadmap kebijakan energi nasional disebutkan bahwa pemanfaatan batubara dalam bauran energi nasional ditargetkan menjadi sekitar 30 persen pada 2025. Porsi penggunaan batubara ini akan terus dikurangi menjadi hanya 25 persen di 2050. Dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional diatur penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi prioritas sumber energi sementara energi berbasis fosil akan dikurangi. Kontribusi energi baru dan terbarukan ini diproyeksikan naik hingga 23 persen pada 2025. Faktanya Indonesia masih menempati peringkat ke-25 negara yang melakukan transisi penggunaan batubara setelah India. Publikasi World Resources Institute di 2017 juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia dan termasuk negara yang bertanggung jawab atas polusi di dunia. Dua dekade terakhir peningkatan efek gas rumah kaca disebabkan oleh semua sektor seperti sektor berbasis lahan, industri, pertanian, dan limbah. Energi baru dan terbarukan tidak bisa ditawar lagi sebab ada persoalan lain. Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menyebut cadangan minyak nasional masih berada di kisaran 11,6 miliar barrel pada 1980. Namun saat ini cadangan minyak nasional tinggal 3,2 miliar barrel. Sebabnya konsumsi masyarakat terhadap minyak lebih besar dibanding upaya mendapatkan cadangan baru. INDEF memproyeksikan cadangan minyak nasional akan habis di 2026 bila dihitung berdasarkan Reserve to Production Ratio. Gas bumi merupakan energi primer ketiga yang paling banyak digunakan di dalam negeri setelah minyak bumi dan batubara. Ekonom Faisal Basri menilai cadangan gas nasional hanya 1,4 persen dari cadangan dunia. Adapun batubara Indonesia, cadangannya hanya 2,2 persen dari cadangan dunia.